menaklukan kota sihir jilid 17 tamat. Sementara Kuitek Ia berkata pula, Komandan Tia, selain langkah menguasai Lemkoan, sekaligus harus ada juga langkah memukul jantung kekuatan peklian HWE, yaitu tempat ibadah rahasia mereka yang disebut Kota Bunga Persik, untuk membebaskan tawanan-tawanan dan merampas senjata-senjata api mereka. Ini harus dilakukan dengan cepat. Tabib Siaw akan menjadi penunjuk jalan kita. Kuitek Lem ingin bertindak cepat-cepat, sebaliknya Tia Siang pengkelihatannya malah hogah-hogahan, lalu, ya gerakan pasukan, apalagi aku agak pusing. Kuitek Ia menahan rasa jengkelnya, lalu mengancam dengan halus, kalau Komandan sedang pusing, tentu saja jangan dipaksakan, nanti malah kurang baik. Dalam laporanku kepada Kaisar Kelak, Soal pusing kepala ini mudah-mudahan bisa dimaklumi oleh Kaisar. Perkataan Kuitek Ia ternyata laksana obat pusing kepala paling memanjur sedunia. Perkataan itu membuat Tia Siang pengbangkit, mengenakan seragam militernya, dan siap menggempur Kota Bunga Persik. Biarpun berlambat-lambatan, akhirnya Tia Siang pengberada juga di atas kudanya sambil mengepit kampak ganda bertombaknya. Pasukan gelombang kedua pun meninggalkan perkemahan, memasuki lem koan dengan siowoktu sebagai penunjuk jalan ke Kota Bunga Persik. Tetapi akibat dari berlambat-lambatannya Tia Siang pengtadi, maka pihak pahalian HWE yang menyebar metu-metu di seluruh kota itu pun sempat membuat suatu gerakan untuk menanggulangi. Langkah pihak pemerintah mengambil alih pasukan lem koan ditangsinya memang tidak sempat diantisipasi oleh pahalian HWE, sehingga pengambil alihan berlangsung mulus. Namun suatu laporan cepat disampaikan kepada Hang Pai Oke yang cepat mencium adanya gelagat buruk. Maka langkah kedua dari pasukan kanton untuk menggempur Kota Bunga Persik dihadapi Hang Pai Oke dengan tindakan keras. Kumpulkan seluruh anggota kita secepatnya di Kota Bunga Persik. Bongkar gudang senjata, persenjatai tiap anggota kita dengan senjata api. Kalau anjing-anjing manju itu melangkah masuk ke tempat kita, kita ubah tempat ini jadi neraka buat mereka. Sudah sejak sehari sebelumnya memang peklian HWE cabang lem koan sudah bersiaga, sejak mendaratnya pasukan kanton di Dermaga, maka sekarang begitu perintah dikeluarkan, anggota-anggota terpercaya peklian HWE dengan cepat berkumpul di Kota Bunga Persik lewat jalan rahasia yang ada beberapa buah. Mereka adalah anggota-anggota terpercaya yang sudah diijankan mengetahui letak tempat ibadah rahasia itu, bukan sembelarangan anggota. Anggota-anggota terpercaya ini juga adalah orang-orang yang siap mengorbankan nyawa. Dalam waktu singkat di Kota Bunga Persik terkumpul seratus orang lebih anggota terpercaya ini. Jumlahnya yang tidak memadai sama sekali kalau harus berhadapan dengan pasukan musuh yang ribuan, namun dengan senjata api serta medan tempur yang sempit di antara bangunan-bangunan, mereka berharap akan dapat memberi hajaran berarti ke pihak anjing-anjing mancu. Di antara orang-orang yang berdatangan untuk membelah rumah ibadah dewa api itu, tidak sedikit yang membawa topeng-topeng mereka. Meskipun mereka heran bahwa kekuatan geip topeng-topeng mereka mendadak merosot tanpa mereka ketahui sebab-sebabnya, namun mereka membawanya juga dengan harapan tak pasti, siapa tahu masih berguna. Ada juga yang banyak boneka-boneka rumput sepanjang sejengkal. Mereka berharap pemimpin-pemimpin mereka akan mengundang dan mengisikan tentara langit ke dalam boneka-boneka rumput-rumput itu, sehingga mereka akan mendapat teman-teman dalam pertempuran. Bahkan dampak sampingannya, pasukan musuh akan bingung dan ketakutan berhadapan dengan pasukan Jailangkung macam itu. Namun para anggota itu terheran-heran bahwa pimpinan-pimpinan mereka sama sekali tidak menyebut-nyebut kemungkinan penggunaan tentara langit sedikitpun. Para anak buah itu tentu tak tahu kalau para pimpinan itu sendiri sedang bingung akan ilmu gaib mereka yang amblas entah kemana. Tapi tak ada di antara mereka yang berani menanyakannya. Bongkar Gudang Keluarkan senjata-senjata api itu perintah Hang Pai Oke di pelataran kota Bunga Persik, pelataran dekat gerbang merah yang biasa digunakan untuk penerimaan anggota baru. Mereka beramai-ramai berjalan menuju ke gudang senjata di bawah tanah, untuk mencapainya mereka harus melewati sel-sel tempat Tohtongpeng, Liuyok dan beberapa calon korban manusia dikurung. Menurut laporan terakhir yang didengar Hang Pai Oke, calon-calon korban itu pun ternyata sudah tidak memenuhi syarat lagi. Yang dibutuhkan adalah korban-korban yang penasaran dan menolak untuk mati, dengan demikian barulah pada waktu disembelih nanti bisa menghasilkan kekuatan dari kebencian dan kepenasaranan mereka. Ternyata setelah dikurung beberapa hari, mula-mula mereka memang merata-perata penasaran, tapi oleh sebab-sebab yang tidak diketahui, calon-calon korban itu tiba-tiba menjadi calon-calon korban yang pasrah, tidak lagi penasaran, tidak takut mati lagi. Calon korban yang macam ini sudah tentu tidak lagi memenuhi syarat yang diingini peklian HWE, menyebelih mereka tidak ubahnya membunuh orang secara percuma, tidak akan menguntungkan sedikitpun. Sekarang waktu Hang Pai Oke dan orang-orangnya melewati lorong di antara sel-sel itu, Hang Pai Oke merasakan perbedaan. Bukan perbedaan yang bersifat fisik, sebab hal-hal fisik masih seperti dulu, melainkan perbedaan suasana. Dulu suasananya mencekam dan seram, orang-orang peklian HWE percaya bahwa tempat itu penuh penjaga yang tak terlihat. Sekarang suasananya terasa damai, tenteram, bahkan terasa agak hangat, entah dari mana datangnya panas di ruang tertutup bawah tanah itu, padahal udara di luar dingin. Dari sel-sel kecil yang berpintu besi dan tertutup rapat, sayup-sayup terdengar suara lembut seseorang yang menyanyi. Dari sel-sel yang lain, terdengar suara para tahanan mencoba mengikuti nyanyian itu dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Hang Pai Oke merasa muak terhadap nyanyian itu, ia berhenti melangkah dan berteriak. Siapa menyanyikan nyanyian jelek itu? Membisingkan telinga saja. Teriakan itu mengema dan memantul di dinding-dinding dan langit-langit lorong. Para tahanan kontan bungkam, kecuali Oh Tong Peng dan suara dari balik pintu besi sel-sel kecil itu. Nyanyian Oh Tong Peng parau, karena ia memang kurang bisa menyanyi, dan nampaknya motif Oh Tong Peng menyanyi tidak lain hanya untuk menjengkelkan Hang Pai Oke, tanpa menghayati nyanyian itu sendiri. Salah seorang yang mengiringi Hang Pai Oke, seorang yang mengenakan topeng dewa monyet putih San Gokong, menahan diri untuk tidak tertawa. Untung ia mengenakan topeng, sehingga air mukanya yang sedang geli itu tidak kelihatan. Selain suara para Oh Tong Peng yang sengaja menyanyi untuk menjengkelkan Hang Pai Oke, yang masih terdengar adalah suara dari balik pintu besi sel-sel neraka itu. Sel yang sempit, lembab, gelap, banyak kecoaknya, bau, dan orang yang di dalamnya akan dipasung sehingga harus duduk terus. Sel yang berisi liuyok. Suara liuyok juga tidak merdu, tidak lebih baik dari suara Oh Tong Peng, sama-sama tidak kenal teknik menyanyi yang baik. Tetapi terasa benar, nyanyian itu keluar dari dasar jiwa yang terdalam, suatu nyanyian pemujaan yang dinyanyikan dengan sepenuh-penuh cinta kepada yang dipujanya. Nyanyian itulah yang menukar suasana di tempat penahanan ini. Dari suasana seram, putus asa, sedih dan ketakutan, ke suasana yang gembira, berpengharapan, hangat, penghiburan, cinta. Mungkin nyanyian itulah yang memberi kekuatan jiwa kepada para tahanan, sehingga dari orang-orang takut mati, mereka berubah menjadi orang-orang tabah. Salah seorang yang mengiringi Hang Pai Oke, yang mengenakan topeng San Gokong itu pun termangu-mangu mendengar nyanyian dari sel sempit itu. Rasanya ia pernah mendengar nyanyian itu, lupa-lupa ingat, ketika ia berada dalam saat-saat yang membingungkan dalam hidupnya. Ketika pikirannya serasa berjungkir balik sehingga apa yang dianggapnya benar malah ditertawakan orang, ketika ia berada di jalanan dan anak-anak kecil meneriakinya, mengejek, melempari batu. Saat itu dengan jiwanya yang terdalam rasanya dia mendengar suara nyanyian itu, suara terompet tanduk, dan pikirannya berangsur-angsur pulih. Kini ia mendengar lagi nyanyian itu, kali ini begitu jelas, dalam keadaan sadar bukan dengan kedalaman hatinya melainkan dengan kuping jasmaninya. Si orang bertopeng San Gokong itu menarik nafas. Sementara kemuakan dan kemarahan Hang Pai Oke meledak, diam. Diam. Atau harus ku sumbat mulut kalian dengan batu? Oh Tongpeng berhenti menyanyi, agaknya mempertimbangkan bahwa Hang Pai Oke yang sedang kalap itu bisa saja mewujudkan ancamannya. Liu Yook pun berhenti menyanyi, dengan pertimbangan lain, tidak baik saling membuat jengkel sesama manusia. Jauh lebih sederhana dari pertimbangan Oh Tongpeng. Maka lorong itu pun jadi sunyi, tidak terdengar suara orang menyanyi lagi. Sementara orang-orang yang mengiring Hang Pai Oke pun membungkam semua, tidak ada yang berani bersuara. Hang Pai Oke masih terengah-engah karena marahnya, namun merasa bangga juga karena menganggap dirinya masih menjadi orang yang ditakuti. Buktinya, bentakannya ditanggapi dengan patuh, demikian anggapannya. Namun selain itu, ia heran juga. Menurut laporan anak buahnya yang menjaga tempat itu, Liu Yook sudah berhari-hari tidak mau makan, gara-garanya hanya karena makanannya adalah bekas makanan yang ditaruh di altar dan bekas. Persembahan untuk Dewa-Dewa Peklian Hwe, Liu Yook hanya minum air putih terus. Bagaimana orang yang tidak makan setian hari masih sempat bernyanyi-nyanyi demikian gembira? Hang Pai Oke jadi ingin melihat seperti apa dukun mancu itu sekarang, setelah tidak makan setian hari. Sejenak lupa tujuannya untuk mengambil senjata-senjata api di gudang. Berapa hari anjing mancu dalam sel itu tidak mau makan makanan kita tanyanya kepada penjaga tempat itu. Enam hari. Manusia macam apa yang tidak makan enam hari tetapi masih hidup, dan masih bisa menyanyi-nyanyi? Ingin kulihat dia. Buka. Pintu besi sel sempit itu dibuka, dan yang terlihat oleh Hang Pai Oke adalah Liu Yook yang kurus, pucat, terpuruk lemah dengan punggung bersandar dinding dan kaki dipasung dengan balok-balok serta tangan dirantai. Namun Liu Yook sadar, matanya terbuka dan memancarkan kecemerlangan tiada taranya, bibirnya tersenyum ramah, sedikit pun tidak ada rasa permusuhan kepada orang-orang yang telah mengani ayahnya. Kau belum mampus juga, anjing mancu titik. Liu Yook tersenyum, belum dikehendaki oleh sesembahanku, barangkali. Hang Pai Oke mengeram, biarpun belum dikehendaki oleh sesembahanmu, kalau sekarang ku potong lehermu, sesembahanmu sendiri tak bisa menolong. Nyawamu di tanganku. Liu Yook menjawab tenang. Kalau sesembahanku belum menghendaki, siapapun tak bisa mengambil nyawaku. Biarpun suara Liu Yook lemah, hampir tak terdengar, namun kata-katanya menggentarkan Hang Pai Oke, meski Hang Pai Oke mencoba menutup-nutupinya demi menjaga kewibawa Andi di depan anak buahnya. Kau kah yang membuat gelusar dewa-dewa kami, sehingga dewa-dewa kami kabur semua meninggalkan kami. Kalau dewa-dewa kalian marah, mereka tidak akan kabur, melainkan menghancurkan aku kalau mampu. Namun mereka pergi bukan karena marah, melainkan takut. Hang Pai Oke gusar. Takut kepadamu kepada dia yang di dalamku. Hang Pai Oke bertambah gusar, namun anehnya juga disertai gentar yang mencekam jiwa. Waktu ia hendak mengeluarkan perintah untuk membunuh Liu Yook, mulutnya terasa keluh, tak mampu mengeluarkan kata-kata itu. Mulutnya baru bisa mengeluarkan kata-kata lagi setelah dalam pikirannya ia menukar apa yang hendak dikatakannya. Yang dikatakannya kemudian adalah, orang ini gila. Lebih baik kalau dia tetap hidup sebagai Sandra untuk menahan majunya pasukan kanton. Tutup kembali selnya. Yang menanggapi perintah itu dengan cepat bukanlah si penjaga ruang tahanan tadi, melainkan seorang bertopeng dewa monyet Sang Gokong. Ia menutup sel, menguncinya, dan kuncinya langsung masuk ke kantongnya sendiri, tidak diserahkan kepada si penjaga. Tetapi saat itu situasi sedang tegang, orang-orang peklian HWE tidak terlalu memperhatikan urusan-urusan kecil begitu. Bahkan sebelum si orang bertopeng dewa monyet itu selesai mengunci pintu sel, orang-orang sudah beranjak menuju ke gudang senjata di ujung lorong. Tetapi dari dalam selnya terdengar suara Liu Yook, kalian hendak mengambil senjata di gudang senjata? Hang Pai Oke tertegun langkahnya, dari mana si dukun mancu ini tahu? Kemudian suara Liu Yook terdengar lagi dari balik pintu. Percuma. Senjata-senjata itu sudah berkarat dan jadi rongsokan semuanya, tak bisa dipakai untuk membunuh lagi. Seorang anggota peklian HWE yang bertanggung jawab atas perawatan senjata-senjata itu, tertawa dan berkata kepada Hang Pai Oke, Tidak salah kata kakak Hang, orang ini memang gila. Baru kemarin ku periksa senjata-senjata itu, semuanya masih baik dan aku selalu menyuruh orang untuk meminyakinya dan menjaganya tetap kering. Setiap saat bisa digunakan. Betul? Potong leherku kalau omonganku tidak betul sahut si perawat senjata dengan mantap. Tetapi waktu mereka membuka gudang dan mengambil senjata-senjata itu, semuanya diketemukan dalam keadaan parah, berkarat dan keropos, tidak satupun yang masih utuh. Waktu tong-tong mesiu. Dibuka, ternyata bubuk mesiu-nya lembab semua, bahkan tumbuh jamurnya. Si perawat senjata menjerit histeris, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kemarin semuanya masih baik. Banyak saksinya. Sungguh, orang itu begitu panik karena melihat pandangan mata Hang Pai Oke begitu kejam mengancam. Hang Pai Oke juga dikenal sebagai orang yang tidak tanggung-tanggung kalau menjatuhkan hukuman. Beberapa orang peklian HWL lainnya terdorong untuk meringankan hukuman rekan mereka, maka mereka pun ramai-ramai bersaksi bahwa kemarin memang orang ini menjalankan kewajibannya dengan baik. Tetapi karat dan jamur tidak tumbuh dalam semalam raung Hang Pai Oke. Bisa, kalau disihir oleh Dukun Manculiuyo itu kata si Anggauta yang merawat senjata. Bukankah kita dulu bisa membuat orang mati atau sakit atau gelada fam waktu semalam? Bukankah kita bisa membuat suami istri membenci dalam waktu semalam? Dan lelaki perempuan yang tidak saling. Kenal sebelumnya juga bisa kita buat saling mencinta dalam waktu semalam? Dalih ini masuk akal. Pikiran Hang Pai Oke jadi terombang ambing. Satu pertimbangan lagi, kalau dia menghukum si perawat senjata sekarang, mungkin akan terjadi perpecahan di antara barisan peklian HWL sendiri. Padahal persatuan sedang dibutuhkan untuk menghadapi musuh. Bagaimana ini, kakak Hang Dasak Fui sesan tak sabar. Sebelum Hang Pai Oke mengambil keputusan, seorang anak buah bergegas melapor, kakak Hang, pasukan Mancu sudah mengepung tempat ini, sebagian sedang mendobrak pintu halaman depan. Letak tempat ibadah peklian HWL itu sangat dirahasiakan, sebab agama teratai putih ini sesat dalam pandangan agama-agama lain yang ada di daratan Cina saat itu. Belasan tahun kota Bunga Persib ada di Lemkoan dan masyarakat Lemkoan tidak menyadari adanya tempat macam itu, bahkan mendengar saja tidak. Tetapi sekarang tempat itu bukan rahasia lagi dan diserbu tentara kerajaan, suatu hal yang mungkin karena siowoktu yang menjadi penunjuk jalan bagi tentara kerajaan. Hang Pai Oke kelabakan, pek ian HWN-nya benar. Benar sudah dilucuti dari hal-hal yang semula jadi andalannya. Ilmu gaib mereka musnah tanpa sebab-musabab yang jelas, sekarang senjata-senjata api andalan mereka pun tiba-tiba hancur total tak ada satupun yang bisa digunakan. Tetapi Hang Pai Oke tiba-tiba ingat masih ada senjata yang bisa digunakan. Perintahnya, bawa keluar Roh Tong Peng dan Li Uyok. Kita gunakan taruhan keselamatan mereka untuk mengancam anjing-anjing mancu agar tidak maju lagi. Oh Tong Peng dan Li Uyok pun diseret keluar. Anggota-anggota pek lian HWN-nya menyambar senjata-senjata mereka, senjata-senjata tradisional seperti tombak, golok, pentung dan lain-lain, dan bergabung dengan teman-teman mereka yang berjaga di segala sudut kota Bunga Persik. Kota Bunga Persik terletak terjepit di antara rumah-rumah penduduk, dan rumah penduduk yang mengelilinginya itu adalah rumah para anggota terpercaya pek lian HWN, tentu saja mereka tampil sebagai orang-orang baik di masyarakat. Namun kini di atas bubungan atap rumah-rumah penduduk yang mengelilingi kota Bunga Persik itu, prajurit-prajurit kerajaan berderet-deret bagaikan burung pipit, dengan anak-anak panah sudah terpasang di tali busur, mengincar bagian dalam dari tembok kota Bunga Persik. Sementara para pemanah mengincar, para prajurit pendobrak sedang membongkar pintu-pintu yang masuk ke kota Bunga Persik. Di beberapa bagian, para prajurit bahkan menggunakan kapak dan beliung untuk membongkar tembok. Sementara mereka membongkar, pasukan penyerbu sudah siap di belakang mereka dengan senjata lengkap. Kuitek Iyam, Tia Siangpeng berdiri di atas bubungan atap yang paling tinggi, dan dari tempat itu terlihatlah kota Bunga Persik yang bentuknya empar persegi itu. Di samping kedua perwira kerajaan itu, berdirilah Siowok Tu. Siowok Tu berteriak kepada anggota-anggota pek lian HWN yang berada di kota Bunga Persik dengan menggunakan sepasang telapak tangannya di depan mulut sebagai corong, teman-teman. Ini bekas ketua cabang kalian. Aku serukan kepada kalian untuk menyerah dan diampuni. Tidak ada gunanya kalian terus mengabdi dalam kepercayaan sesat. Kalian mengabdi dengan sia-sia, pengabdian kalian tidak dihargai. Contohnya aku, bertahun-tahun, mengabdi dan anak perempuanku, anakku satu-satunya, ditumbalkan untuk ditempati roh-roh gentayangan dan bertahun-tahun menderita. Apakah orang-orang pek lian HWN berterima kasih kepada pengabdianku? Tidak. Mereka malah minta agar anakku dikorbankan dalam apa yang mereka sebut api suci. Bahkan aku dituduh tidak setia. Teman-teman, ada pengampunan buat yang ingin menyerah. Orang-orang pek lian HWN di kota Bunga Persik mendengar seruan itu, dan mereka mulai bimbang. Apalagi di tengah-tengah mereka ada seorang teman yang memakai topeng dewa monyet, yang ikut berbisik-bisik melunturkan semangat orang-orang pek lian HWN itu. Siawok Tzu yang berseru-seru dari atap, bisa merasakan bahwa seruannya meninggalkan bekas keragu-raguan di antara bekas anak buahnya. Dia ulang-ulangi lagi seruannya. Tiba-tiba dari arah kota Bunga Persik terdengar teriakan menyayat, sesosok tubuh terlempar dari dalam ruangan ke halaman luar, dengan perut terbelah dan usus terburai. Menyusul Hang P.O.K. melangkah keluar dari bawah naungan atap, dari salah satu bagian kota Bunga Persik yang dinamai Aula Setia Kawan. Dia melangkah ke tempat terbuka, sehingga dapat dilihat dari atas atap, di tangannya tergenggam pedang yang berlumuran darah. Ia menengadah ke arah Siawok Tzu, teriaknya sambil menuding orang yang terbunuh itu dengan pedangnya, Siawok Tzu, penghianat busuk. Jangan sesali kalau nasibmu akan seperti tikus ini. Orang berarti lemah begini tidak pantas menjadi anggota peklian HWE. Mendengar seruanmu saja hatinya sudah goyah. Siawok Tzu balas mengejek dari atas atap, kakak Hang Ku yang baik, apa andalanmu sehingga bersikap begitu garang? Kalau masih mengandalkan sihir, coba sihirlah aku, biar orang-orang melihat kehebatanmu dan taklu kepadamu. Atau kau andalkan orang-orangmu yang sedikit itu. Sambil menggertak, sebenarnya Siawok Tzu berdebar-debar juga. Sebagai mantan ketua cabang peklian HWE, dia tentu saja tahu kalau di kota Bunga Persik itulah tempatnya 5.000 pucuk senapan disimpan. Bagaimana kalau Hang Pai Oke menggunakannya? Tetapi Siawok Tzu heran bahwa belum dilihatnya seorang pun anggota peklian HWE yang memegang senapan. Di satu sudut, dilihatnya sekelompok anggota peklian HWE bersiaga dengan panah dan lembing, tidak kelihatan senapan sepucuk pun. Siawok Tzu jadi heran, kemana senapan-senapan itu? Mungkin setelah mereka tahu aku menyeberang ke pihak pemerintah, mereka lalu memindahkan tempat penyimpanan senapan-senapan itu, kuatir kalau aku menunjukkan tempat penyimpanannya yang di sini. Begitulah ia menduga-duga, tak diketahuinya kalau bedil-bedil itu dalam waktu semalam sudah menjadi barang rongsokan semua, secara aneh. Ternyata Hang Pai Oke malah mengeluarkan senjata andalannya yang lain. Ia memberi isyarat, maka dari dalam ruangan muncullah orang-orangnya yang menyeret keluar roh tongpeng dan liuyok. Tai Yehutat yang bertubuh pendek kecil itu menyeret liuyok yang nampak kurus, lemah dan pucat. Fui sesan menyeret roh tongpeng yang juga kelihatan kurus dan pucat, tetapi tidak sekurus dan sepucat liuyok. Hang Pai Oke tertawa terbahak, ancamnya, anjing-anjing mancu. Hentikan upaya kalian. Merusak tembok dan menggempur pintu. Sebab begitu ada satupun kaki kotor kalian menginjak tempat suci kami ini, kepala kedua orang ini segera menggelundung copot. Kui Tek Iam terkesiap, mencemaskan keselamatan Oh Tongpeng dan liuyok. Ia tahu bahwa dalam keadaan sangat terjepit, mungkin sekali Hang Pai Oke melaksanakan ancamannya. Komandan Tia, bagaimana kalau kau perintahkan orang-orangmu untuk berhenti menggempur tembok dan pintu dulu? Kenapa, Cuan Kuwi? Keselamatan kedua orang itu terancam siapa mereka? Yang lebih tua itu adalah komandanku, Oh Tongpeng. Yang lebih muda adalah liuyok, calon menantu gubernur di Holem, sekaligus saudara sepupu dari istrinya Jenderal Wan Lui, Jenderal yang paling disayangi baginda Qian Leong. Sengaja Kui Tek Iam jelaskan seterang itu, supaya Tia Siang Peng menghargai keselamatan para Sandra itu. Tia Siang Peng tidak langsung memerintahkan anak buahnya agar berhenti bekerja, tetapi berkata, di pihak kita juga punya Kang Leong. Ancam bandit-bandit itu, kalau mereka bunuh tawanan-tawanan mereka, kita pun akan bunuh Kang Leong. Hampir bersamaan Kui Tek Iam dan Siowok Tugaleng-geleng kepala. Kata Kui Tek Iam. Aku khawatir Kera itu tidak mempan. Biarpun Kang Leong ini anggota Peklian HWE, tetapi hanya sebagai tokoh di sebuah cabang, nilainya tidak sebanding dengan nilai kakak Oh Tong Peng yang adalah perwira tinggi dari pasukan pribadi Kaisar sendiri, juga Liu Yook yang adalah calon menantu Gubernur Ho Lem. Siowok Tug menambahkan, aku dulu ketua cabang Peklian HWE di Lemkoan. Di antara kami tidak ada kesetia kawanan yang sejati, meskipun kami menjadi serangkaian upacara minum arak campur darah segala. Buktinya aku yang sudah berkorban bertahun-tahun bagi Peklian HWE, disinkirkan begitu saja. Tukar-menukar yang kita tawarkan takkan digubris mereka. Mereka siap mengorbankan apa saja, termasuk teman sendiri. Jadi, kita harus menghentikan gempuran para tembok, padahal musuh ibaratnya sudah seperti sepotong makanan di mulut kita tanya Tia Siang Pengjengkel. Angan-angannya tentang kenaikan pangkat setibanya di kanton nanti, agak terganggu. Kita akan tetap mengepung dan mengawasi tempat ini. Bagaimanapun inginnya Tia Siang Pengjengkel untuk menyelesaikan urusan itu secepat mungkin, ia tidak berani bertentangan dengan Peklian HWE yang adalah perwira istana. Dengan terpaksa ia keluarkan perintah agar pasukannya berhenti membongkar tembok dan menggempur pintu. Pasukan itu pun berhenti bekerja, suasana jadi sunyi seketika. Di dalam kota bunga persik Hang Pai Oke tertawa puas. Bagus. Sekarang permintaanku selanjutnya adalah. Waktu Hang Pai Oke sibuk bicara dalam sukacita meluap karena berhasil menggertak lawan, semua orang Peklian HWE tidak menyadari gerakan seorang anggota Peklian HWE yang memakai topeng dewa monyet Sanggol Kong. Orang ini berjalan dengan wajar saja, tidak tergesa dan tidak menimbulkan kecurigaan anggota-anggota Peklian HWE lainnya, ia menyelinap sampai ke belakang tubuh Hang Pai Oke. Tahu-tahu saja dia memelintir lengan Hang Pai Oke dan menekan lengan itu di belakang punggung Hang Pai Oke. Hang Pai Oke tak bisa menyelesaikan kata-katanya dan berseru kaget. Hang Pai Oke bertubuh gemuk dan ototnya keras, orang yang mencengkeramnya bertubuh ramping, meski berotot juga tetapi hanya separuhnya Hang Pai Oke. Tetapi cengkeramannya pada lengan Hang Pai Oke begitu kena pada persendian dan urat yang pas sehingga setiap pengerahan tenaga dari pihak Hang Pai Oke hanya akan menyakiti diri sendiri. Belum lenyap kaget Hang Pai Oke dan orang-orang Peklian HWE yang ada di sekitarnya, di tangan si topeng Dewa Monyet yang satunya lagi telah kelihatan sebilah belati berkilat yang ujungnya menempel di leher Hang Pai Oke. Terdengar tertawa mengejek dari balik topeng San Gokong itu, katanya, Babi gendut, simpan dulu permintaan-permintaanmu. Sekarang akulah yang akan meminta. Apa yang terjadi itu tidak lolos dari pengamatan Tia Xiang Peng, Kui Tek Iam dan Xiao Ho Tu yang berdiri di wuungan atap di sebelah kota Bunga Persik dan bisa melihat tempat itu dari atas. Sementara Hang Pai Oke menyeringai kesakitan pada lengannya yang dipuntir itu. Gertaknya, Bangsat, siapa kau? Dari balik topeng Dewa Monyet itu terdengar jawaban. Aku Pang Hui Beng. Orang yang pernah kalian sengsarakan dengan guna-guna kalian, sehingga menjadi orang gila yang keluyuran di jalanan Lemkoan tanpa sadar akan diriku. Kembali orang-orang Peklian HWE dihadapkan kepada bukti kekalahan mereka. Setelah pengaruh sihir mereka atas Lemkoan pudar, lalu Lolam Hang yang selama ini menurut dijadikan boneka tiba-tiba sembuh dan menemukan kepribadiannya kembali. Sekarang mereka lihat Pang Hui Beng yang pernah gila itu tampil dalam keadaan waras kembali pikirannya. Bahkan mengancam Hang Pai Oke. Di atas atap, Kui Tek Iam berseru kegirangan, saudara Pang. Bisa dimaklumi kegirangan Kui Tek Iam, sebab ia hampir kehilangan teman-temannya, sekarang satu demi satu teman-temannya itu pulih kembali. Regunya hampir rutuh kembali, tinggal menunggu Oh Tong Peng dan Liu Yok yang masih di Sandra Peklian HWE. Diam-diam Kui Tek Iam mengakui, tanpa munculnya Liu Yok di Lemkoan, maka misi yang dibebankan Kaisar benar-benar akan gagal dan berantakan. Bahkan anggota-anggota regu itu ada yang lumpuh, ada yang gila, ada yang jadi boneka di tangan musuh, semuanya karena sihir musuh. Namun Kui Tek Iam yang serba sedikit sudah kenal watak Liu Yok, tahu bahwa Liu Yok sendiri tidak suka menerima pujian, Liu Yok akan selalu mengembalikan pujian dan penghormatan kepada sesembahannya, dan dengan rendah hati akan menyebut dirinya sendiri hanya saluran dari yang di atas. Tanpa melepaskan cengkeramannya atas Hang Pai Oke, Pang Hui Beng memakai tangan yang memegang belati untuk mencopot lepas topengnya, dan kelihatanlah wajahnya yang agak kurus, namun cahaya matanya jelas kalau cahaya matu orang waras. Pang Hui Beng menempelkan kembali ujung belatinya ke leher Hang Pai Oke, katanya tegas. Perintahkan orang-orangmu melepaskan kakak Oh Tong Peng dan saudara Liu Yok. Hang Pai Oke mengertakan gigi dengan gusar, pengharapan satu-satunya untuk menyelamatkan diri, yaitu dengan mengancam para sandera, sekarang pengharapan itu pun akan dirampas daripadanya. Namun ketika ujung belati mulai menggores kulit lehernya dan kulit itu meneteskan darah, Hang Pai Oke tidak berani berlambat-lambat lagi, katanya kepada anak buahnya dengan berat hati, lepaskan mereka berdua. Tetapi Tai Yehutat dan Fui Sesan serta Ui Kong Hwesyo sebagai tokoh-tokoh peklian HWS tempat, bukan orang pusat seperti Hang Rai Oke, punya pertimbangan sendiri. Hampir bersamaan dengan perintah Hang Pai Oke tadi, Tai Yehutat yang memegangi Liu Yok itu berkata, tidak akan kami lepaskan. Pang Hui Beng menaikan tangan Hang Pai Oke yang dipelintir di punggung, sehingga Hang Pai Oke menjerit kesakitan, rasanya lengannya seperti hendak dicabut mentah-mentah dari pundaknya. Pang Hui Beng membuat satu goresan kecil lagi di leher Hang Pai Oke, ancamnya. Suruh orang-orangmu melepaskan kedua tawanan. Bukankah, kau dengar sendiri, orang-orangku membantah, perintahku sahut Hang Pai Oke terngah-engah sambil peringas-peringis kesakitan. Perintahkan lagi, atau kulubangi lehermu. Hang Pai Oke yang biasanya angkuh dan main bentak kepada bawahan-bawahannya, kini dengan tatapan matu yang memohon belas kasehan, menatap Tai Yehutat sambil berkata, Saudara Tai, bukankah kau lihat nyawaku terancam oleh orang ini? Tolonglah, bukankah selama ini, kita sudah, bekerja sama dengan baik. Bahkan, bahkan, aku berencana untuk, mengusulkan ke HWE Chu, ketua, agar, kau, menggantikan. Siawak Tu. Tai Yehutat kelihatan bimbang sejenak, namun kemudian menggeleng begitu mantap sampai jenggot putihnya terayun ke kiri dan kanan. Maaf, kakak Hang, bukannya aku melupakan kerja sama yang baik selama ini, juga melupakan niat baik kakak Hang untuk mempromosikan aku sebagai ketua cabang di Lemkoan, tetap lihatlah kenyataan. Lihatlah pasukan musuh yang mengurung tempat ini. Kita tak bisa lolos kecuali dengan tetap memegang kedua sandera ini. Janganlah hanya karena kakak Hang mementingkan diri sendiri lalu kami disuruh kehilangan jaminan keselamatan kami. Kakak Hang harus siap berkorban, semoga arwah kakak Hang bakal diterima di pangkuan ibu abadit tak berasal usul. Begitulah, keadaan jadi macet karena pembangkangan Tai Yehutat yang didukung Fui Sesan dan Ui Kong Hwesyo serta anggota-anggota peklian Hwe lain. Dari jawaban Tai Yehutat itu tercermin bagaimana kesetia kawanan antara tokoh-tokoh peklian Hwe itu tipis, mudah menguap oleh datangnya kesulitan atau kepentingan diri sendiri. Hang P.O.K. mengertakan giginya, sadar kalau dirinya benar-benar tak digubris keselamatannya. Sekarang ia coba mencari belas kasihan dari Pang Hwi Beng, aku, tak berdaya lagi, atas orang-orangku. Kau dengar sendiri. Pang Hwi Beng mengertakan gigi, tetapi ia tetap menawan Hang P.O.K. meskipun tidak tahu lagi apa gunanya. Sementara Tai Yehutat mengambil alih posisi Hang P.O.K. sebagai perunding dari pihak peklian Hwe. Teriaknya ke arah Kuitek Iam dan lain-lain yang berdiri di atap. Perintahkan prajurit-prajuritmu mengosongkan jalan di sebelah utara tempat ini. Tidak boleh ada gerakan apapun selama kami pergi dari tempat ini. Aku sedang tegang, dan orang tegang mudah saja. Mengambil tindakan yang mengejutkan kalian, misalnya membunuh kedua anjing mancu ini. Maka jangan coba-coba merintangi kami. Siawok Tu mencoba membujuk, Saudara Tai, upayamu sia-sia saja. Maukah bawa ke mana teman-teman kita, sedang sana keluarga mereka ada di kota ini? Tutup mulutmu, penghianat bentak Tai Yehutat. Kau jadi anjing mancu sekarang. Leluhurmu pasti akan malu terhadapmu. Sementara Tia Siang Peng, atas anjuran Kuitek Lem, menuruti ancaman Tai Yehutat untuk membiarkan pergi dari tempat itu. Tetapi Siawok Tu masih mencoba melemahkan semangat orang-orang peklian HWE yang bertahan di kota Bunga Persik. Teman-teman, kalian akan diampuni kalau menyerah. Tindakan kalian selama ini sudah salah, kembalilah ke jalan yang baik dan menjadi warga Lemkoan yang baik. Belum ada anggota peklian HWE yang terang-terangan menyerah, tetapi hati mereka mulai digelayuti rasa bimbang dan ragu. Mereka memang bertanya-tanya dalam hati, kalau ngotot ikut Tai Yehutat, lalu mau dibawa ke mana dan bagaimana dengan masa depan mereka? Sedangkan mereka punya keluarga dan mata pencaharian di Lemkoan. Waktu itulah Pang Hwi Beng bertukar isyarat dengan Oh Tongpeng. Tiba-tiba saja Pang Hwi Beng berteriak keras Samlil mendorong jatuh tubuh Hang Pai Oke. Tindakannya itu mengejutkan semua orang dan memang itulah yang dikehendakinya. Semua orang peklian HWE menoleh ke arahnya dalam waktu sedetik, tetapi sedetik sudah lebih dari cukup bagi Oh Tongpeng untuk bertindak. Biarpun tubuh Oh Tongpeng tidak sekuat biasanya setelah sekian lama ditahan, tetapi ia tetap memiliki kekuatan yang hebat. Ia dipegangi oleh Fwi Sesan, tokoh peklian HWE yang gemuk dan kalau bertempur sering memakai topeng siluman babi tipet kai. Tapi kali ini ia tidak mengenakan topengnya yang dianggapnya sudah tidak manjur dan tidak punya daya magis lagi. Oh Tongpeng tiba-tiba menyikut keras ke belakang, kena rusuk Fwi Sesan sehingga Fwi Sesan kesakitan dan cengkeramannya kenur. Secepat kilat Oh Tongpeng membungkuk sambil mencengkeram rambut dan ikat pinggang Fwi Sesan. Tubuh besar itu terangkat melewati atas punda Oh Tongpeng dan berdebum di tanah bagaikan karung beras dijatuhkan dari gerobak. Orang-orang peklian HWE, termasuk tokoh-tokohnya, kurang rajin dalam latihan berkelahi secara fisik, mereka lebih suka mengandalkan sihir daripada bela diri biasa. Maka gerakan Oh Tongpeng itu membingungkan mereka, apalagi dibarengi gerakan Panghwi Beng yang menerjang ke arah Tai Yehutat dengan lompatan baka harimau menerkam. Tai Yehutat yang sedang memegangi Liu Yok, sepersekian detik kebingungan. Ia terlalu memperhatikan gerakan Panghwi Beng dan tidak melihat Oh Tongpeng menyergap dari samping. Tetapi Oh Tongpeng terlalu ksatria untuk mencelakai orang dengan kera menyergap. Ia bukan menyergap untuk mencelakai Tai Yehutat, melainkan untuk menyelamatkan Liu Yok yang tadinya dicengkeram Tai Yehutat. Ia dan Liu Yok sama-sama jatuh bergulingan di debu. Begitulah, dua sandera yang hendak dijadikan tiket keluar orang-orang peklian HWE itu pun lolos dari tangan semuanya. Kini orang-orang peklian HWE tidak punya apa-apa kecuali mengandalkan kekuatan. Sendiri, yang 1 banding 20 kalau dibandingkan dengan kekuatan musuh. Tangkap. Tai Yehutat memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap kembali Oh Tongpeng dan Liu Yok. Orang-orang peklian HWE bergerak serabutan, agak kacau, beberapa di antara mereka malahan bertabrakan satu sama lain. Mereka sampai lupa kalau masih ada Pang Hui Beng. Pang Hui Beng inilah yang kemudian mengamuk, melindungi Oh Tongpeng dan Liu Yok agar tidak tertangkap kembali. Kui Tek ia melihat semuanya itu dari atas atap, dan ia tidak membiarkan kawan-kawannya dalam kesulitan sendiri. Tubuhnya meluncur bagaikan elang turun dari langit, sambil meluncur turun sambil menghunus pedangnya. Hampir bersamaan, Tia Syangpeng juga mengeluarkan perintah agar penggempuran tembok dan pendubrakan pintu dipercepat. Agaknya dulu waktu tempat itu dibangun, peklian HWE sudah memperhitungkan saat seperti ini, maka tembok dan pintunya dibuat sangat kokoh sehingga sangat sulit dijebol. Sementara pemanah-pemanah di atas atap memang belum mendapat perintah memanah secara masai, kuatir mengenai Kui Tek Iam dan kawan-kawannya yang masih bercampur dengan musuh. Tetapi satu-dua batang anak panah mulai berterbangan, mengincar anggota-anggota peklian HWE yang terpencar. Dan satu-dua orang peklian HWE pula mulai bertumbangan. Kui Tek Iam, Pang Hui Beng dan Oh Tong Peng sebagai prajurit-prajurit kawakan, mengerti bahwa Tia Syangpeng dan pasukannya belum leluasa memanah karena masih menguaptirkan mereka dan Li Uyok. Maka tanpa berjanji, ada yang menggandeng setengah memapah Li Uyok yang sangat lemah, ada yang melindungi, mereka mencoba mencapai suatu sudut agar Tia Syangpeng dan pasukannya jadi leluasa menumpas peklian HWE. Karena ketiga orang itu memang jago-jago istana yang tangguh, andalan Kaisar Kian Leong sendiri, maka tidak sulit buat mereka untuk mendapatkan sudut yang menguntungkan itu. Saat itu pula lah perintah Tia Syangpeng menggelegar, hujani dengan panah. Maka panah-panah pun tidak lagi berterbangan satu-dua biji, melainkan tercurah bagai hujan deras dan korbannya pun makin banyak. Orang-orang peklian HWE coba berlindung di bawah atap. Kemudian salah satu pintu sudah berhasil di jebol, dan tentara kerajaan pun membanjir masuk ke tempat keramat peklian HWE itu sambil bersorak-sorai. Li Uyok menjadi sedih wajahnya melihat itu, tanyanya kepada Kuitek Iyam, apakah tentara kerajaan akan menumpas mereka? Saudara Li Uyok, mereka adalah orang-orang yang punya keyakinan sesat, penyembah setan, bersahabat dengan siluman-siluman, suka mencelakakan orang dengan ilmu gaib. Mereka terlalu berbahaya untuk dibiarkan terus hidup di tengah masyarakat. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang harus dikasihani, selama ini mereka sudah tertipu oleh makhluk-makhluk gaib yang mereka sebut dewa-dewa. Setelah aku menghukum dewa-dewa mereka, banyak di antara mereka mulai berpikiran waras dan tentu ingiri kembali menjadi warga masyarakat yang wajar. Kejam sekali kalau mereka justru ditumpas di saat hendak berbalik ke jalan yang benar. Pang Hui Beng baru kali ini bertemu dengan Li Uyok dalam keadaannya yang waras, sebelumnya memang Pang Hui Beng pernah ketemu Li Uyok, tetapi waktu itu Pang Hui Beng dalam keadaan gila. Pertemuannya dengan Li Uyok dalam keadaan waras ini mencengangkannya. Ia heran mendengar Li Uyok dengan ringan saja mengucapkan kata-kata setelah aku menghukum dewa-dewa. Sementara Pang Hui Beng dibesarkan dalam masyarakat yang begitu takut kualat kepada seribu satu macam dewa-dewi, sehingga harus memberi sesaji agar dewa-dewi itu tidak mengamuk. Sekarang didengarnya seorang manusia menghukum dewa-dewa. Namun Pang Hui Beng belum berpikir cukup jauh untuk menghubungkan penghukuman dewa-dewi itu dengan kebebasannya dari kegilaannya. Pikirannya belum berani menyeberang keluar dari hukum-hukum alamiah. Sementara itu orang-orang peklian HWM mundur dan berlindung di ruang-ruang tertutup dari kota bunga persik itu. Mereka meninggalkan. Belasan teman-teman mereka yang terpanah, ada yang sudah mati dan ada yang masih bergerak-gerak sambil merintih-rintih. Tias yang peng tidak berhenti memanah, dan tidak menghentikan anak buahnya memanah. Nyawa manusia, apalagi di pihak lawan, tidak pernah menjadi hitungannya, yang terbayang di matanya hanyalah hadiah besar yang bakal diterimanya, kalau dia dapat menyelesaikan gasnya dilemkan dengan baik. Tetapi bagi Liu Yook, setiap desir anak panah yang luncur ke arah orang-orang peklian HWE yang tidak berdaya itu seolah-olah menancap di kalbunya sendiri, membuat hatinya luka dan berdarah. Tidak peduli bagaimana orang-orang peklian HWE itu pernah mengurung dan menyiksanya, sekarang ia berbelas kasihan kepada mereka. Belas kasihan itu menjadi kekuatan dalam dirinya. Adalah di luar dugaan Oh Tongpeng, Kuitek Iam dan Panghwi Beng, bahwa Liu Yook tiba-tiba meronta lepas dari pegangan mereka, kemudian berlari ke arah seorang anggota peklian HWE yang masih merintih-rintih dengan panah tertancap di perutnya, lah tidak peduli hujan panah yang masih dilancarkan oleh pasukan dari kanton. Kuitek Iam kaget, saudara Liu. Kemudian Kuitek Iam menengadah ke arah Tia Siangpeng sambil berteriak, hentikan memanah. Hentikan memanah. Tia Siangpeng ternyata tidak segera menanggapi permintaan itu, ia masih butuh waktu untuk bisa menerima kenapa pihaknya yang sedang unggul harus menghentikan serangan. Waktu itu Liu Yook di bawah hujan panah sedang memeluk orang peklian HWE yang terpanah perutnya itu, tanpa peduli hujan panah, Liu Yook mengangkat dan memeluk kepala orang yang sama sekali tidak dikenalnya itu dan menghiburnya, kuatkan semangatmu. Kau akan sembuh, saudaraku. Orang peklian HWE itu sedang kehilangan harapannya, teman-temannya sendiri pun meninggalkannya di tempat terbuka dan tidak membawanya ke tempat yang terlindung dari panah. Tiba-tiba ia kenal si tawanan yang berhari-hari disekap, dia niaya, diejek dan dibentak-bentak itu memeluknya, memberinya harapan. Namun orang peklian HWE itu merasa menemukan tempat untuk menumpahkan perasaannya. Aku akan mati. Aku punya keluarga, aku punya tiga anak yang masih kecil, mereka akan terlantar. Hentikan omongan macam itu bentak Liu Yook. Katakan, aku akan hidup. Keluarga ku takkan kehilangan aku, keluarga ku takkan terlantar. Liu Yook tiba-tiba berdesis dan menggeliat, sebatang panah menancap di belakang pundaknya. Tubuhnya tergetar menahan sakit, tubuhnya menuntut perhatian, tetapi Liu Yook dengan tegas memerintah tubuhnya sendiri, jangan manja, kau cuma wadah, kau cuma buyung tanah liat yang harus dipecahkan agar cahayanya dalammu terpancar keluar. Kau bicara apa orang peklian HWE diperlukan Liu Yook itu bertanya, tidak mengerti omongan Liu Yook. Oh, tidak apa-apa. Barusan aku bicara kepada tubuhku sendiri. Orang peklian HWE itu sekejap lupakan sakitnya, tercengang heran akan keandahan orang yang dihadapannya ini. Waktu jadi tawanan sudah cukup aneh, selalu bernyanyi, sekarang sudah bebas dan sudah punya kesempatan untuk lari pun masih tetap aneh. Sementara Kuitek Iam juga melihat panah yang mengenai Liu Yook itu, sehingga dengan gusar ia meneriaki Tia Xiangpeng, Komandan Tia, Saudara Liu adalah sahabat Kaisar. Maukah kau kulaporkan kepada Kaisar bahwa kau melukai sahabatnya? Tia Xiangpeng jadi ketakutan sendiri, dan buru-buru menyuruh pasukannya berhenti memanah. Hujan panah pun berhenti seketika, bahkan prajurit. Prajurit kerajaan yang sudah berhasil menerobos ke dalam kota bunga Persik juga berhenti melangkah tanpa diperintah. Dari atas wungan Tia Xiangpeng meneriaki Kuitek Iam. Aku tidak sengaja, Chuan Kuwi. Habis Chuan Liu menyelonong begitu saja ke dalam tempat yang sedang menjadi sasaran panah. Untuk sesaat di tempat itu seolah terjadi semacam gencatan senjata, perhatian dari kedua belah pihak jadi terpusatkan pada Liu Yook dan orang peklian HWE yang ditolongnya. Orang-orang peklian HWE itu bertanya kepada Liu Yook dengan suara lemah, kau perintahkan tubuhmu sendiri? Kenapa dengan tubuhmu? Jangan guberis diriku, sekarang katakan kepada dirimu sendiri bahwa kau akan sembuh, akan sehat kembali, keluargamu takkan kehilanganmu. Wibawa yang menyertai kata-kata Liu Yook membuat orang peklian HWE itu menurutinya. Ia ucapkan kata-kata itu. Kemudian Liu Yook perlahan-lahan menarik anak panah yang menancap di perut orang itu. Waktu dicabut, darah ikut memancar keluar, tetapi ternyata panah itu tidak dalam tertancapnya dan juga tidak di bagian yang mematikan. Orang itu menyeringai, sementara Liu Yook merobek ujung bajunya sendiri untuk membalut luka orang itu. Di tengah-tengah tempat yang sedang disertai kebencian itu, muncul adegan yang gajil itu. Liu Yook sendiri masih ada panah tertancap di belakang bahunya, tetapi sibuk membalut orang lain. Lebih aneh lagi, yang dibalut Liu Yook adalah orang dari golongan yang baru saja mengurung dan menyiksa Liu Yook. Orang yang dibalut itu akhirnya melihat juga panah di belakang pundak Liu Yook, sehingga dia kaget dan mengkhawatirkan Liu Yook. Kau sendiri terkena panah. Liu Yook tersenyum dan menjawab, kau mengkhawatirkan aku? Aku kan musuh. Orang itu bingung sendiri, lalu berkata, kau sendiri harus segera diobati. Ya, kawan-kawanku akan mengobatiku. Aku akan sehat, sembuh dan panjang umur. Orang peklian HWE itu bungkam, ia bangga melihat darah Liu Yook menetes ketubuhnya dan lukanya bergumpal dan jadi satu dengan darahnya. Sendiri. Suatu perasaan aneh yang sulit ditelusuri asal-usulnya. Sementara itu, Liu Yook telah berteriak kepada para prajurit kerajaan yang termangu-mangu tak tahu harus berbuat apa, hi, kenapa kalian diam saja? Ada banyak orang yang terluka bergeletakan di sini. Mereka masih bisa ditolong kalau kita tidak berlambat-lambatan. Para prajurit tidak segera bergerak, mereka bukan bawahan Liu Yook, mereka bawahan Tia Xiangpeng, jadi tidak berani bertindak melancangi komandan mereka. Mereka memandang komandan mereka yang berdiri di wuhungan. Ternyata Tia Xiangpeng diam saja. Tidak membantah perintah Liu Yook, tidak juga meneruskan perintah itu kepada anak buahnya. Ia sedang bingung sendiri, kok jadi seperti ini perangnya? Situasi yang begini belum pernah dipelajarinya dalam buku Penghoat, Teori Militer, maka ia jadi bingung menyelesaikannya. Sedangkan Xiaohoktu yang bertahun-tahun berkecimpung di kawasan Batiniyah, meskipun di pihak yang salah, lebih pekat terhadap gejolak-gejolak dan pergeseran-pergeseran yang terjadi di alam Sukma. Meskipun tidak kelihatan di alam kasar. Kalau selama ini pikiran Xiaohoktu seperti diselubungi kain tebal berwarna hitam sehingga tidak bisa melihat apa-apa, sekarang selubung itu seolah dirobek dan macu batinnya melihat cahaya menyilaukan seperti yang pernah dilihatnya dalam mimpinya dulu. Kini ia begitu jelas melihat perang di alam Sukma, bagaimana terdorong oleh belas kasihannya yang kuat liuyuk menyediakan diri untuk diremuk dan dijadikan saluran dari kekuatan dasyat yang maha kasih yang melanda habis benteng-benteng kutukan yang memenjarakan Lemkuan selama ini. Xiaohoktu pernah bergaul dengan orang-orang Eropa di Makau maupun Kanton, dan pernah didengarnya dongeng-dongeng negeri barat tentang putri cantik atau pangeran tampan yang dikutuk penyihir jahat, namun kutukan itu selalu buyar sendirinya bila mana si orang yang dikutuk itu menemukan kasih sejati. Kasih sejati menghancurkan kutukan sihir, itulah intinya. Begitu pula yang terjadi di Lemkuan. Bertahun-tahun tokoh peklian HWE menaruh kutukan sihir atas seluruh kota, untuk mengendalikan seluruh kota. Tiba-tiba saja kutukan itu berantakan begitu saja, membingungkan tokoh-tokoh peklian HWE, dan sekarang Xiaohoktu tahu. Sebabnya, tak lain karena ada orang seperti Li Uyok yang merelakan dirinya dilalui aliran belas kasihan dasyat dari mahasumber belas kasihan itu sendiri, menghancurkan kutukan-kutukan tak terlihat atas Lemkuan. Ibarat orang melihat perang, Xiaohoktu tidak lagi perlu menebak-nebak siapa yang akan menang, itu sudah terlihat jelas. Ini bukan perang antara pemerintah Manchu melawan peklian HWE yang ingin mengembalikan kekuasaan dinasti Beng, melainkan perang abadi antara belas kasihan melawan kebencian. Perang yang terus terjadi, bahkan di tempat di mana tidak ada orang Manchu seorang pun atau orang peklian HWE seorang pun. Diam-diam Xiaohoktu membatin. Jadi inilah sebabnya kenapa kami hancur, sihir kami tak berdaya. Dilihatnya Li Uyok, si saluran dari sumber belas kasihan tak terbatas itu sibuk sendirian menolong orang-orang luka di sana-sini. Sebisa-bisanya. Balut sana-balut sini, sampai bajunya sendiri compang-camping karena sering dirobek. Kadang-kadang ia hanya membisikkan kata-kata hiburan kepada seseorang, dan orang itu mendapatkan kembali semangat hidupnya. Para prajurit masih berdiri kebingungan, Tia Xiangpeng tidak memberi perintah apa-apa. Namun dari antara para prajurit, tiba-tiba muncul Cu Tong Liang yang langsung bergabung dengan Li Uyok untuk menolong yang terluka sana-sini. Menyusul Lo Lam Hong, lalu Pang Hui Beng, lalu Akui puterinya Xiao Ho Tu. Rupanya Tiam Gai dengan lancar berhasil mengambil alih komando atas pasukan Lam Kuan dan langsung dibawanya ke situ untuk memperkuat serangan. Tiam Gai tak menyangka kalau di tempat itu telah berkobar jenis perang yang lain. Perang antara belas kasihan tanpa pandang bulu melawan mementingkan diri sendiri dan golongan sendiri. Ternyata beberapa prajurit mancu tiba-tiba meletakkan senjata-senjata mereka dan mulai bergabung dengan pasukan belas kasihan itu, makin lama makin banyak. Sementara Tia Xiangpeng masih mematung, belum memberi perintah apa-apa kepada pasukannya. Tetapi prajurit-prajuritnya yang menolong orang-orang peklian HWE yang terluka itu pun tidak dilarangnya. Di tempat-tempat terlindung dari kota Bunga Persik, orang-orang peklian HWE yang tidak terluka bisa melihat adegan di halaman itu, dan mereka pun terpesona. Di tangan mereka ada panah, mereka bisa memanah liuyok atau prajurit-prajurit mancu yang tidak bersenjata dan tidak terlindung itu, tetapi entah kekuatan apa yang membuat mereka tidak menarik tali busurnya dan melepaskan panahnya. Mereka melongo saja. Mereka menunggu perintah Hang P.O.K. atau Tai Yehutat atau pimpinan lainnya, ternyata pimpinan-pimpinan peklian HWE itu sama bengongnya dengan Tia Xiangpeng. Mereka tiba-tiba kehilangan kendali atas situasi, dan juga kehilangan prakarsa. Sedangkan di antara anak buah peklian HWE sendiri tiba-tiba saja malah muncul pikiran, kalau prajurit-prajurit mancu saja menolong teman-teman mereka, kenapa mereka sendiri malah cuma jadi penonton. Seorang anggota peklian HWE tiba-tiba berkata, Mari kita tolong kawan-kawan kita di luar. Ucapan itu tidak mendapat tanggapan, juga dari para pimpinan, setidaknya tidak ada tanggapan marah. Maka si pencetus gagasan tadi tambah berani. Ia mulai beranjak meninggalkan tempatnya, menuju keluar dan berkata, Ayo, siapa mau ikut aku menolong kawan-kawan kita. Satu dua orang ikut, lainnya masih ragu-ragu. Orang-orang yang berniat menolong itu mula-mula melangkah keluar dengan takut-takut, Ternyata mereka tidak dipanah, tidak dibacok, tidak di jotos. Prajurit-prajurit mancu lebih sibuk menolong daripada menciptakan bencana yang baru. Orang-orang peklian HWE yang keluar dari persembunyian itu makin berani. Li Uyok melihat mereka dan bertanya, Kalian mau apa? Orang-orang peklian HWE itu berdebar-debar. Inilah Li Uyok yang pernah mereka kurung di sel sempit dan pernah mereka siksa, Sekarang pasukan yang ada di pihak Li Uyok jauh lebih kuat dari mereka, Alangkah gampangnya kalau Li Uyok sekarang ingin membalas kekejaman orang-orang peklian HWE atas dirinya. Maka si pencetus gagasan tadi dengan tergagap-gagap menjawab, Kami ingin merawat teman-teman kami yang luka. Bagus, mari bergabunglah dengan kami. Takkan ada yang melukai kalian. Permusuhan sudah usai. Begitulah, enak saja Li Uyok bilang permusuhan sudah usai, Padahal ia sama sekali bukanlah pimpinan dari dua pihak yang bertikei itu. Tetapi selagi pimpinan kedua pihak sama-sama kehilangan prakarsa, Li Uyok seakan-akan tanpa disengaja tampil sebagai pimpinan. Bukan pimpinan pihak yang sini atau pihak yang sana, Tetapi pimpinan buat kedua pihak. Kata-katanya sangat berpengaruh dan kedua pihak yang sedang kehilangan tuntunan dari pemimpin-pemimpin mereka itu pun sekarang menuruti Li Uyok. Maka di tempat itu muncullah adegan mengharukan. Orang-orang dari dua pihak yang baru saja berhadapan dengan senjata-senjata terhunus, Sekarang bekerja sama, Kali ini mereka bersatu menghadapi musuh yang sama, Yaitu maut yang mencoba menggapai nyawa orang-orang terluka itu. Semuanya sibuk saling menolong. Seorang perwira mancu tidak segan mencopot bajunya yang indah dan merobeknya kecil-kecil untuk membebat luka-luka. Li Uyok kini tidak ikut sibuk. Dengan metu berkaca-kaca ia menatap aksi kemanusiaan yang luar biasa itu, Kepada Kuitek Iyam yang ada di sampingnya ia berkata, Saudara Kuwi, tidakkah ini lebih indah daripada saling berbunuhan karena didikte oleh dewa-dewa keparat itu. Kuitek Iyam cuma mengangguk, Belum berani ikut-ikutan mencaci dewa-dewa pujaan peklian HWS seperti Li Uyok. Tetapi ia memang tercengang-cengang. Sementara itu si Uyok Tzu yang terbuka macu batinnya melihat akhir dari perang di alam sukma itu, Memutuskan untuk bergabung dengan pihak yang menang. Dan ia sudah tahu jalannya, Lha turun dan berkata kepada orang-orang yang sibuk itu, Di toko obatku banyak persediaan obat luka dan obat penguat tubuh, Aku butuh banyak orang untuk mengangkutnya kemari. Lo Lam Hau yang pernah punya pengalaman pahit dengan obat pemberian si Uyok Tzu, Bertanya dengan curiga, Obat macam apa yang akan kau berikan kepada mereka? Jawab si Uyok Tzu menyesal, Sungguh-sungguh obat, Saudara lo. Aku sudah kapok mencelakai orang. Aku sedang berterima kasih atas pulihnya kesehatan puteriku. Aku tidak ingin mencelakai orang sekarang ini, Meskipun aku bukan orang baik. Kuitek ia menepuk pundak Lo Lam Hau sambil berkata, Saudara lo, kecurigaan sedang mencair lenyap, Dan kita sedang belajar membangun kepercayaan satu sama lain. Lo Lam Hau pun mengangkuk dan tidak lagi menghalangi si Uyok Tzu. Lo Lam Hau sendiri merasa bersyukur atas lenyapnya pengaruh asing yang selama ini mengacaukan kesadarannya, Meski dia sendiri belum tahu apa yang menyebabkan pulihnya kesadarannya itu. Liu Yok tersenyum mendengar jawaban Kuitek Iam itu. Liu Yok sendiri kemudian dicabut panahnya dan dibalut lukanya. Tak lama kemudian si Uyok Tzu datang, Diikuti orang-orang peklian HWE maupun prajurit-prajurit Manchu, Membawa obat-obatan. Bahkan ada tong obat yang digotong berdua oleh prajurit Manchu dan orang peklian HWE. Melihat semuanya itu, Liu Yok tersenyum dan berkata kepada Kuitek Iam, Inilah hasil meniup. Sangka kalat tanduk domba yang dikombinasikan dengan memecah buyung tanah liat. Lolan Hang dan Pang Hwi Beng yang berdiri dekat mereka, Tercengang mendengar itu, Tanya Pang Hwi Beng, Apakah itu nama jurus-jurus imusilat? Jawab Kuitek Iam, Tak ada jurus silat sehebat apapun yang hasilnya sebagus ini. Akhirnya orang-orang yang terluka dapat diobati dan dibalut semuanya. Tak terhindari jatuhnya beberapa korban jiwa dalam bentrokan singkat tadi, Termasuk orang peklian HWE yang dibunuh oleh Hang Pai Oke sendiri. Yang mengembirakan Liu Yok ialah terasanya semangat perdamaian dan kerjasama di antara semua orang, Pihak-pihak tiba-tiba saja kehilangan selera perangnya. Meskipun demikian, secara undang-undang kerajaan tetap harus ada penyelesaian lanjutnya. Tias yang pembersih keras untuk tetap menangkap pentolan-pentolan peklian HWE, Meskipun setuju untuk membebaskan semua anak buah peklian HWE dan memberi mereka kesempatan untuk menjadi warga Lemkoan yang baik. Anak buah boleh bebas, tetapi pentolan-pentolan harus tetap mempertanggungjawabkan. Perbuatan mereka kata Tia Xiangpeng. Sebab pentolan-pentolan itu bertindak dengan sadar, bukannya dengan ketidaktawan. Jadi, Hong Pai Oke, Siawok Tu, Tai Yewutat, Kang Leong, Fui Sesan dan Wui Kong Hwe Sio harus kubawa ke kanton. Kui Tek Iam tahu, tokoh-tokoh itu akan sangat buruk nasibnya kalau dibawa oleh Tia Xiangpeng. Bisa jadi mereka takkan sampai ke kanton dalam keadaan hidup. Mereka bisa dibunuh di tengah jalan, tubuh mereka akan dibanduli batu dan ditenggelamkan ke dasar sungai Sekiang, sementara batok-batok kepala mereka akan dipersembahkan dengan bangga oleh Tia Xiangpeng kepada gubernur. Kui Tek Iam tidak ingin hal itu terjadi, berkumpul sekian lama membuat Tia agak ketularan semangat belas kasihan Li Uyok. Maka demi menyelamatkan tokoh-tokoh peklian Hwe yang sudah tidak berdaya itu dari kekejaman Tia Xiangpeng, Kui Tek Iam berkata, Maaf, Komandan Tian. Kami ini ditugaskan langsung oleh Kaisar, dan harus bertanggung jawab kepada Kaisar. Komandan Tia dan pasukanmu hanya diperbantukan. Kepada kami tetapi tidak disuruh mengambil alih tugas kami. Karena itu, kami harus membawa orang-orang ini ke Pak Hia, dihadapkan langsung kepada Kaisar. Mendengar Kaisar dibawa-bawa dalam pembicaraan, Tia Xiangpeng tidak berani membantah, meskipun kecewa. Untuk mengurangi kekecewaan orang yang sudah membantunya itu, Kui Tek Iam berkata, Kami akan mengirim surat kepada gubernur di kanton, memuji pelaksanaan tugas Komandan Tia di sini. Surat itu pastilah akan membuat muka saudara Tia berambah terang di depan gubernur. Tia Xiangpeng agak terhibur, meskipun dia sebenarnya merasa lebih kelihatan gagah dan terkenal kalau bisa menghadap gubernur sambil membawa batok kepala Hang Pai Oke dan kawan-kawannya. Hari itu juga, surat dibuat. Bahkan masih ditambah surat ucapan terima kasih segenap warga Lemkoan yang diwakili oleh guru silat KWE Jiok. Dengan berbekal dua surat yang bisa mendatangkan pujian itu, Tia Xiangpeng meninggalkan Lemkoan hari itu juga. Setelah Tia Xiangpeng pergi, Xiao Ho Tu berkata kepada Oh Tongpeng, Komandan Oh, benarkah kau berniat membawa kami ke Pak Hia semuanya? Kami pertimbangkan. Xiao Ho Tu menarik nafas dan berkata, Komandan Oh tentu melupakan betapa jahatnya kami, yang telah menyengsarakan komandan dan sebagian dari anak buah komandan. Tetapi aku sebagai ketua cabang adalah yang paling bertanggung jawab, akulah yang memerintahkan semuanya untuk melakukan ini itu. Karena itu, biarlah yang kepak ya hanya aku sendiri, bebaskan yang lain-lainnya agar tetap di Lemkoan dan menunjukkan kepada masyarakat Lemkoan bahwa mereka bisa hidup benar. Tokoh-tokoh peklian HWE lainnya tercengang mendengar omongan Xiao Ho Tu itu. Mereka menyangka, berdasarkan jasanya kepada tentara pemerintah dengan menunjukkan letak kota Bunga Persik, Xiao Ho Tu bisa paling ringan hukumannya. Ternyata dalam posisi menguntungkan begitu, Xiao Ho Tu malahan menawarkan diri sebagai pengganti, sebagai satu-satunya tawanan ke Pak Hia dengan menggantikan teman-temannya, sambil minta, agar teman-temannya diberi keringanan tidak usah ke Pak Hia. Tokoh-tokoh peklian HWE yang semalam dengan geram masih mencari-cari Xiao Ho Tu yang dianggap berhianat bermacam reaksi mendengar permintaan Xiao Ho Tu kepada Oh Tong Peng itu. Hang Peoke menarik napas berulang kali, tak berani menatap wajah Xiao Ho Tu. Tai Yehutat yang selama ini gigih menjelek-jelekan dan berusaha mengkudeta ketua cabangnya ini, sekarang tertunduk malu, hatinya tersentuh mendengar kesediaan Xiao Ho Tu berkorban menggantikan kawan-kawannya, padahal belakangan itu Tai Yehutat sedang gencar-gencarnya menuduh Xiao Ho Tu tidak lagi rela berkorban. Tokoh-tokoh peklian HWE lainnya pun tersentuh hatinya mendengar tawaran Xiao Ho Tu kepada Oh Tong Peng itu. Fui sesan yang kasar itu berkata dengan suara parau, Kakak Xiao, maafkan kalau selama ini aku terlibat dalam golongan yang ingin mendepakmu dari kursi ketua cabang. Tapi sekarang tidak bisa kubiarkan kakak sendirian jadi pesakitan di Pak Hia. Kita pernah sama-sama bersalah, dan sekarang juga harus sama-sama bertanggung jawab. Kakak ke Pak Hia, aku pun harus ikut ke Pak Hia. Kakak di penjara, aku juga harus di penjara. Kakak di penggal kepalanya, aku juga. Oh Tong Peng menarik napas, kemudian berkata perlahan, aku baru saja belajar satu hal, bahwa saling memaafkan tetap jauh lebih bagus daripada saling menuntut keadilan, apalagi keadilan yang dipandang dari sudutnya masing-masing. Saudara-saudara para bekas pimpinan peklian HWE, Aku sudah memutuskan, asal kalian tidak mengulangi praktek sesat kalian dan tidak lagi mencoba membangkit-bangkitkan peklian HWE di Lemkoan ini tidak ada seorang pun akan kami bawa ke Pak Hia. Tugas kami hanyalah menghancurkan 5.000 pucuk senjata api kalian, dan ternyata sudah hancur meskipun belum kami apa-apakan. Jadi, kami hanya akan melaporkan itu kepada Kaisar, sedang kalian tidak kami bawa-bawa. Nah, bagaimana, kalian berjanji? Ui Kong Hwe Sio menjawab, Dewa-dewa sudah meninggalkan kami. Tanda petik. Liu Yook menukas, memperingatkan, tetapi bisa datang lagi dengan penindasan dan pengendalian yang lebih dasyat atas pribadi kalian dan keluarga kalian, apabila kalian tergoda untuk kembali membuka. Diri terhadap kekuatan-kekuatan gaib itu. Entah godaannya itu ingin kaya, ingin sakti, dikenal, berpengaruh dan sebagainya. Tidak seorang pun para bekas pimpinan peklian HWE cabang Lemkoan itu yang berani bercuit di depan Liu Yook si penghukum dewa-dewa itu. Aku ingin jadi ahli obat-obatan dengan pengetahuan yang wajar dan alamiah, tidak pakai gaib-gaiban lagi. Aku tidak mau mengorbankan HWE untuk kedua kalinya. Yang lainnya bungkam, tidak ikut berikrar seperti anak kecil berikrar tidak akan mencuri permen lagi, mereka terlalu malu untuk itu. Mekipun demikian Oh Tong Peng tetap dengan keputusannya, aku tidak akan menghukum kalian, ataupun menggiring kalian sebagai pesakitan kepak hia. Tetapi jangan coba main-main dengan kelonggaran yang kuberikan kali ini. Aku akan tetap memberi perhatian khusus kepada Lemkoan ini. Begitulah, di bawah pengaruh Liu Yook, permusuhan yang ruwet bisa diselesaikan. Liu Yook kemudian kembali ke Lok Yang keesokan harinya, dan kalau datangnya sendirian, maka pulangnya ke Lok Yang membawa dua orang pengikut. Cu Tong Liang menyatakan mengundurkan diri dari kedudukan empuknya sebagai perwira istana, dan ingin mengikuti Liu Yook untuk belajar ilmu kehidupan. Selain Cu Tong Liang, Akui juga bersikeras ikut Liu Yook dengan alasan yang sama. Sementara Oh Tong Peng dan keempat anak buahnya yang tersisa, masih beberapa lama di Lemkoan untuk membenahi segala sesuatunya. Tamat. Terima kasih.